Halo semua Sobat UC, balik lagi di channel gue Eric Saojana dan kali ini gue ada UC terbaru disini Ini adalah UC Extreme Bull Commander dan ini adalah produk UC pertama mereka dari Extreme Bull Extreme Bull itu sebenarnya adalah sister company dari Bigode alias Godway yang kita udah tau di luar sana udah terkenal lah ya Nah ini Extreme Bull ini adalah sister company nya dan basically mereka meluncurkan produk pertama mereka dengan nama Extreme Bull Commander Nah kita akan langsung unboxing dan lihat seperti apa Extreme Bull Commander ini Let's go Ini dia Sudah dibungkus dengan styrofoam juga Jadi aman Dilengkapi juga dengan manual book Colokan Dan Dapat mudguard charger Charger bawaannya kita lihat Seberapa besar Charger bawaannya 100,8V 3A Sayangnya cuma 3A ya Nggak kayak Sherman Sherman kasihnya 5A Jadi Ya Harusnya dia kasih yang Charger yang lebih besar ya Ampernya Soalnya Extreme Bull Commander ini Harusnya Baterainya itu lebih besar daripada Sherman Tapi Tapi overall Bahannya cukup kuat Robust Bahannya metal Dan Nggak segede Sherman sih Ini masih termasuk compact Dan Kita keluarin Aerofoam nya Dan ini Disini Juga dikasih side pad Side pad bawaan Ada 2 Kiri kanan Sayangnya dia Cuman untuk Ngelin doang ya Ini lean pad ya Bukan untuk Jump pad Dan ini adalah Extreme Bull Commander High Torque version Beratnya itu Kurang lebih kayak Sherman 36,5 kg Jadi cukup berat sih Kita lihat Wah Wah Oke ini dia Extreme Bull Commander Yang sudah gue Keluarin Unboxing Dan sudah gue parkir Kalian bisa lihat Ini dia Warnanya hitam ya Semua hitam Full hitam Kemudian bentuknya pun Kalau lihat Kayak agak Boksi-boksi gitu ya Agak kotak-kotak Cuman overall Kalau gue lihat materialnya Cukup kuat Materialnya Menggunakan Hard Plastic Di seluruh bagian Bodinya Cukup kuat Dan kalau kita lihat Size nya itu Gue teringat Akan size Dari Sherman Ini kurang lebih Size nya Ini mirip banget Sama Sherman Tentunya juga dengan Ban yang sama 20 inci juga Dan Dilanggapi dengan Nobby tire juga Dan memang Extreme Bull Commander Ini memang Katanya Dibuat Seperti untuk Menyaingi Sherman ya Cuman bedanya Kalau Sherman Memang ada Roll cage ya Yang Dipasang di depan Dan di belakang Untuk melindungi Bodinya Ini gak ada Ini langsung ke Bodinya Dan Handle nya ini Di depan dan Di belakang ini Langsung ada Di bagian Bodinya Ini adalah Perbandingan Sherman Dengan Commander Tentunya Disini Terlihat lebih tinggi Karena ada Parkir ya Tapi Kalau bisa diturunin Ini hampir Tingginya hampir sama Lebarnya juga sama Dari samping Juga Hampir sama Hampir mirip Cuman beda Desain aja Benar-benar Beda desain Dan tentunya Extreme Bull Commander ini Punya sesuatu Yang lebih Daripada Sherman Kita akan Cek nanti Oke Dari desain Kalian bisa lihat Ini Rata ya Disini semua Rata Disini Ada Logo Extreme Bull Dan disini ada Tulisan Commander Pedalnya Pedalnya Tebel Dan ini Semua Metal Tidak ada Plastik Plastik Disini Dan ini Sudah ada Spike nya Tapi Spike nya ini Spike Kecil aja sih Dan cuman Dikit doang Paling Kalau dihitung 10 spike 10 spike Disini Dan ini Honeycomb Ini ada Ada lobang Kalian bisa lihat Jadi kalau misalnya Lagi off road Atau Kalian riding Di yang Tanah berlumpur Ini Tidak terlalu masalah Dan gampang Mangeet Dibersihin Sini juga ada Logo Extreme Bull Commander Sini juga ada Dan ini Magnet nya Untuk menutup Pedalnya Oke Move on ke Kedepan Ini ada Dua headlight Di depan Kemudian Tombol Power Tombol Power nya itu Tersembunyi Di depan Di dalam Di dalam Bagian Apa Pegangan ini Jadi Kita gak bakal Kepencet lah Kalau misalnya Gila riding Kita gak akan Mistakenly Kepencet Oke next Ke bagian Atasnya Ini juga Agak mirip Sama Sermon Dia ada LCD screen Kecil di atas Nanti kita akan Lihat Terangnya gimana Cuman ini Untuk Ukuran Untuk display Ini agak Kecil sih Dan Tulisannya itu Mepet-mepet Banget Jadi Akan agak Sulit Ngeliatnya Kemudian Di bagian atas Nah Disini Charger port nya Disini Tersembunyi Di atas ini Ada dua Dan ini Sudah ditutup Dengan Seal Karet Waterproof Semoga Waterproof Soalnya Ini posisinya Di atas Kemudian Trolley Handle Trolley Handle Duga mirip Sama Sermon Ada di tengah Sini Ada di tengah Cuman Bentuknya Memang Agak Lebih Gede Untuk Untuk Cara Menaikkan Itu Harus Dipencet Tengah Cuman Ini kok Agak Agak Stuck Tombolnya Mirip Sekali Sama Sermon Cuman Dengan Kualitas Yang terlihat Sedikit Lebih Baik Materialnya Ini Lebih Kokoh Lebih Well Built Walaupun Ini Masih Ada Goyang Goyang But Overall Cukup Nice Kemudian Di bagian Belakang Sini Gak Ada Apa Nah Gue Puter Ke Belakang Disini Adalah Bagian Speakernya Sebuah Pilihan Atau Decision Yang Aneh Untuk Meletakkan Lobang Speaker Di Belakang But Ya Extreme Bull Commander Ini Punya Built-in Bluetooth Speaker Yang Bisa Kita Koneksikan Dengan Handphone Bisa Kalian Untuk Pasang Musik Atau Misalnya Kalian Menggunakan Aplikasi UC World Kalian Bisa Menggunakan Sound Effect Kalian Bisa Keluarkan Audionya Dari Sini Dan Ini Ada Dua Kemudian Ada Ini Lobang Output Untuk Apa Untuk Van Van keluar Dari Sini Oke Kemudian Ban Mirip Sama Sherman Tapi Ini Kalau Nggak Salah Menggunakan Ban CST Ban CST Harusnya Sama 2,75 2,75 Strip 14 Jadi Bedanya Itu Knobby Tire Sherman Dengan CST Untuk Sherman Bentuknya Agak Mengotak Sedangkan Ini Agak Lebih Rounded Alias Membulat Jadi Feeling Gue Ini Bakal Lebih Nimble Untuk Stabilan Gue Belum Tau Gue Akan Coba Nanti Cuman Yang Pasti Keliatannya Ini Akan Lebih Nimble Untuk Manuver Lebih Gampang Dan Ini Beratnya Tadi Gue Udah Bilang 36,5 Tapi Baterai Dari Extreme Bull Commander Ini Ada Lebih Dari Sherman Yaitu 3600 Wh Which Adalah EUC Dengan Baterai Terbesar Saat Ini Sama Dengan Monster Pro Cuman Kalau Monster Pro 24 Inch Ban Dan Monster Pro Itu Gede Ini Dengan Form Factor Sebesar Sherman 20 Inci Dimasukin Baterai 3600 Wh Yang Artinya 400 Wh Lebih Besar Daripada Sherman Masih Menggunakan Sistem Baterai 100 Volt Dimana Angka Full Charge Ada Di 100 8 Volt Dan Uniknya Dari Extreme Bull Commander Yang Ini Versi High Torque Alias HT Artinya Dia Menggunakan Motor C38 Dengan Torsi Yang Lebih Besar Dia Ada Satu Versi Lagi Yang High Speed Itu Torsinya Itu Memang Di Bawah Cuman Apa Kecepatan Maksimumnya Itu Lebih Besar Nah Nanti Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Apa Gunanya High Speed Dan High Torque Tapi Untuk Info Ini Adalah Yang Versi C38 Sedangkan Yang High Speed Adalah Versi C30 Oke Langsung Kita Coba Nyalain Dan Gue Dengar Dengar Extreme Bull Commander Ini Tidak Dilingkapi Dengan Fitur Transport Mode Transport Mode Itu Artinya Kalau Misalnya Lagi Shipping Lagi Pengiriman Logistik Itu Harusnya Setiap UC Lebih Aman Kalau Masuk Kedalam Transport Mode Jadi Dia Tidak Bakal Otomatis Nyala Tiba-tiba Tau Gimana Kita Tidak Tau Tapi Ini Katanya Bisa Langsung Nyala Jadi Kita Langsung Coba Nyalain Aja Oh Yes Dan Sepertinya Ini Juga Nggak Ada Satu Fitur Lagi Yang Gue Lihat Itu Kill Switch Nya Kill Switch Nya Dimana Nggak Ada Adanya Langsung On Dan Off Nggak Ada Fitur Kill Switch Dan Disini Kita Juga Bisa Lihat Ini Di LCD Display Ini Dempet Dempet Banget Tulisannya Dan Warna Merah LCD Font Font Text Warna Merah Ini Yang Besar Kayaknya Speed Kemudian Ada Trip Atau Odo Maybe Kemudian Ini Gue Kurang Tau Ya Dan Ini Baterainya Juga Cuman Indikator Bar Aja Nggak Ada Persentase Oke Untuk Sekilas Lumayan Terang Tapi Kita Nggak Tau Pas Di Luar Kayak Gimana Oke Ini LCD Screen Tadi Kita Udah Coba Di Luar Kalau Siang Hari Memang Agak Susah Lihatnya Walaupun Ini Kontras Merah Dan Hitam Cuman Agak Susah Lihatnya Pantulan Dari Layarnya Ini Dari Cahaya Ini Silau Tapi Kalau Di Dalam Ruangan Dan Malam Hari Harusnya Cukup Terang Tapi Kita Bisa Lihat Ini Dempet Dempet Banget Oh Ya Satu Lagi Yang Gue Miss Tadi Ternyata Pas Dinyalain Disini Ada LED Illumination Light Nah Di Samping Ini Satu Dua Tiga Empat Sisi Depan Belakang Yang Harusnya Menyesuaikan Speed Ini Nah Jadi Semakin Kenceng LED Ini Juga Akan Bergerak Semakin Cepat Nah Satu Lagi Yang Gue Lupa Mention Tadi Ini Ada Lampu Di Belakang Sini Ternyata Tadinya Gue Pikir Dia Nggak Ada Break Light Ternyata Disini Ada LED Illumination Light Lagi Disini Juga Lampunya Warno 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 Light Bisa Mengikuti Kecepatan Juga Nah Kemudian Ternyata Disini Ada Break Light Tadinya Gue Pikir Nggak Ada Ternyata Ini Break Light Dan Break Light Ini Sebenarnya Nggak Terlalu Terang Kalau Gue Bilang Kalau Di Malam Hari Nggak Seterang Lampu Break Biasa Karena Ini Cuman Lampu LED Kecil Doang Dan Sepertinya Juga Tidak Ada Turning Light Nggak Ada Lampu Sand Jadi Cuman Break Light Aja Kalau Lagi Kalau Lagi Break Langsung Berubah Merah Kalau Misalnya Lagi Jalan Atau Lagi Stand By Dia Warnanya Giru Dan Sepertinya Ini Tidak Bisa Diganti Edit Warnanya Cuman Yang Disamping Oke Just Something To note Oke Kita Akan Coba Free Spin Test Dari Commander Versi High Torque Ini Di Spek Tulisnya 79 Kilometer Perjam Yang Artinya Harusnya Top Speed Aman Mungkin Di 60 Sampai 65 Memang Tops Speed Cepet Tidak Tinggi Karena Ini Memang Versi High Torque Versi High Torque Selalu Lebih Rendah Daripada Versi High Speed Oke Kita Langsung Coba Saja Ya No Load Spin Test Atau Free Spin Test Oh Tadi Tadi Sih Gue Sempet Lihat 81 Sampai 82 Ya Kurang Lebih Itulah Kalau Dari Factory Bilangnya Sampai 79 Tapi Disini Gue Lihat 81 Atau 82 Ya Kurang Lebih Begitulah Kalau Misalnya Untuk Ngitung Top Speed Aman Biasanya Gue Kurangin 20 Dari Free Spin Kalau Di Sherman Kalau Nggak Salah 106 Kalau Nggak Salah 106 Ya Itu Kurangin 20 Berarti Sekitar 85 Maybe Itu Maximum Safe Nya Mungkin Bisa Lebih Cuman Itu Kayak Udah Dibatas Ambang Cut Off Jadi Gue Sangat Tidak Menyarankan Kalian Lebih Dari Itu Untuk Amannya Kurangin 20 Aja Dari Free Spin Dan Ini Oke Ini Udah Gyronya Udah Stop Working Dan Kalian Bisa Lihat Warna Lampunya Merah Dan Dempet Dempet Nah Oh Ya Balik Lagi Setelah Sekian Lama Kemudian Balik On Lagi Active Active Lagi Oh Ya Satu Lagi Kita Kita Akan Coba Pasang Mart Guard Mart Guard Bawaan Kayaknya Agak Susah Ya Kita Lihat Susah Nggak Sih A few Moments Later Finally 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 Gua berhasil Pasang Mart Guard Ini Cukup Susah Ya Ternyata Pasang Mart Guard Cukup Keras Dan Gua butuh 15 menit Sendiri Untuk Masang Si Mart Guard Ini But Anyway Mart Guard Ini Cukup Kuat Cuman Kita Belum Tahu Se Efektif Apa Dia Bisa Menahan Cipratan Air Biar Nggak Kena Punggung Kita Dan Ini Sebenarnya Bukan Bukan Fitur Official Cuman Mart Guard Ini Bisa Berguna Juga Buat Jadi Kickstand Walaupun Ini Kita Harus Hati-hati Karena Ini Nggak Terlalu Kuat Cuman Untuk Sementara Bisa Diberirin Kayak Gini Karena Dia Nggak Ada Roll Case Nya Nggak Seperti Sherman Jadi Kita Agak Sulit Untuk Mau Pasang Aksesoris Aksesoris Ya Oke Sekarang Kita Langsung Lihat Speknya Spek Speknya Ini Berat Netnya Itu 36,5 Ya Kurang Lebih Mirip Sama Sherman Kemudian Range Range Nya Diklaim Bisa 230 Kilometer Ini Spek Public Ya Tentunya Itu Dengan Speed Yang Sangat Rendah Dan Juga Berat Badan Pengendara Yang Ringan Sama Kalau Gue Nggak Yakin Bisa Sampai 230 150 Mungkin Bisa Atau Lebih Dikit Di Sherman Gue Pernah Coba Kalau Nggak Salah 115 Itu Gue Masih Ada Sisa Sekitar 35 Jadi Di Sherman Dengan Berat Gue Sekitar 70 Kilogram Itu Mungkin Bisa 130 Atau 140 Kilometer Dalam Sekali Cas Yang Ini Karena Ada Perbedaan Baterai Yang Lebih Besar 400 Wh Mungkin Bisa 150 Sampai 160 Jadi Untuk Long Range Cruising Wah Gokil Ini Idaman Mangeet Dengan Baterai Yang Gede Dan Ukurannya Juga Termasuk Compact Nggak Segede Nggak Harus Segede Monster Pro Yang Katanya Lebih Gede Tapi Dengan Ukuran Se-Sherman Which Is Cukup Portable Ini Bisa Mencapai Range Sampai 150 Sampai 160 Kilometer Itu Hitungan Gue Kemudian Max Climbing Angle Itu 30 Derajat Harusnya Bisa Lebih Soalnya Ini Yang Versi Yang High Torque Kemiring Harusnya Bisa Lebih Mungkin Bisa 40 Kalau Nggak Salah Wrong Way Bisa 40 Atau 45 Ya Gue Nggak Engat Juga Kemudian Max Load Maksimal Yang Kita Pengendara Yang Bisa Naik Kesini 130 Kilogram Itu Yang Dianjurkan Mungkin Bisa Lebih Mungkin 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 Mempengaruhi Range Dan Juga Performance Dari Wheel Ini Nah Kemudian Motor Power Ini Yang Ini Yang Salah Satu Yang Mungkin Adalah Killer Feature Dari Extreme Bull Commander Untuk Menanding Sherman Adalah Motor 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 Itu Even Yang High Speed Pun 3000 Watt Sedangkan Di Sherman Itu Hanya 2500 Dan Walaupun High Speed Versi High Speed Itu Katanya Torsinya Lebih Besar Daripada Sherman Kalau Di Sherman Itu Gue Merasanya Sometimes Agak Lemot Torsi Awalnya Itu Power Deliverinya Itu Nggak Instant Ada Jedak Yang Di mana Kita Harus Push Lagi Untuk Dapetin Untuk Pickup Torsinya Dan Untuk Akselerasi Sedangkan Kalau Ini Khusususnya Most Of Bigode Wheels Ini Gue Hitung Termasuk Bigode Itu Torsinya Memang Terkenal Lebih Kuat Jadi Makanya Rider Di luar Itu Banyak Yang Suka Dengan Wheel Bigode Karena Performanya Oke Next Battery Power Tadi Gue Sebut 3600 Wh Which Is Yang Paling Besar Saat Ini Kemudian Baterai Menggunakan LG M50T 21700 Sudah Menggunakan Baterai Yang Baru Charger 100V 3A Harusnya Disini 5A Durasi Charge 7 jam 7 jam Atau 8 jam 7 atau 8 jam Seperti Biasa EUC Itu Banyak Bisa Bisa Dikoneksikan Dengan Aplikasi Ini ada Aplikasi Bigode Kita coba Dan Karena Ini Masih Menggunakan Istilahnya Basically Hampir Semua Isi Partnya Masih Menggunakan Godway Jadi Aplikasinya Juga Menggunakan Aplikasi Godway Dan Di Bluetooth Nampenya Juga Masih Godway Sekian Sekian Gak Bapak Kita Konek Oke Baterai 100% Temperatur Nah Temperatur Ini Salah Satu Yang Jadi Isu Kendala Terbesar Dari Produk Godway Itu Biasanya Cepat Panas Cepat Panas Dan Juga Berisik Bunyi Van Karena Ini Ada Van Di Dalam Dan Ini Pun Sebenarnya Sudah Cukup Berisik Kalian Bisa Dengar Nah Kalau Di Yang Lain Di Sherman Di Kingsong Emotion Ada Van Lumayan Lumayan Gede Yang Face Blush Untuk Yang Sherman Masih Silent Untuk Yang Ini Lumayan Ada Suara Van Cuman Ini Secara Temperatur Masih 41 Gajak Jadi Kayak Gini Masih Normal 41 Nanti Kalau Gue Salah Kalau Misalnya Udah Mencapai 60 Atau 70 Van Ngeblown Makin Wung Kayak Vacuum Liner Oke Kurang lebih Ya Pokoknya Bisa Dikonekin Dengan Aplikasinya Cuman Gue Gak Suka Aplikasinya Aplikasinya Bener Bluetooth Banget Kemudian Kita Akan Tes Speaker Speaker Bluetooth Speaker Kita Connect Nah Sayangnya Dia tuh Naruh Speaker Di Belakang Jadi Rider Itu Most likely Gak akan Kedengeran Di Kecepatan Tinggi Yang Kedengeran Itu Yang Riding Di Belakang Atau Pengendara Di Belakang Jadi Sebuah Keputusan Yang Agak Aneh Cuma Yaudah It is What it is Ini Udah Connect Oke Ini 50% Ini 100% Ini Maring Gede Oke Itu Tadi Kalian Udah Dengar Ya Bass Nya Kurang Mangat Treblenya Yang Agak Agak Flat Terdengarnya Cuman Cukup Loud Cuman Di dalam Ruangan Kalau Di luar Gue Gak Terlalu Yakin Ini Terlalu Kedengaran Untuk Rider Jadi Bunyinya Itu Akan Lebih Kebelakang Aja But It's Nice Feature To Have Ya Overall Kurang Lebih Seperti Ini First Impression Gue Kita Akan Langsung Coba Aja Test Riding Di Luar Untuk Tau Feel Pertama Kali Impresi Gue Tentang Extreme Bull Commander Dini